Kami ucapkan terima kasih banyak kepada segda yang telah menyerahkan SK kenaikan pangkat pada hari ini lebih awal dari biasanya. Kami sangat bersyukur atas kenaikan pangkat pada hari ini. Kami bersyukur lebih awal diberikan SK ini. Kami mudah untuk melaksanakan untuk pengurusan sebagai pegawai untuk pengurusan segala hal untuk selanjutnya. Asisten 3 bidang administrasi umum segda Aceh, Iskandar AP, mengantar dan menyerahkan 470 surat keputusan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun bagi para aparatur sipil negara yang bertugas di 3 kabupaten kota, yaitu Luksmawe, Luksuken, dan Idirayu Aceh Timur pada Jumat 3 September 2021. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyerahan 3.103 SK kenaikan pangkat TMT 1 Oktober 2021 dan pensiun bagi ASN seluruh Aceh. Penyerahan SK untuk ASN kota Luksmawe berlangsung di dua tempat, yakni di halaman kantor cabang dinas pendidikan Aceh wilayah kota Luksmawe dan halaman kantor wali kota Luksmawe. Sedangkan di Aceh Utara dan Aceh Timur, kegiatan berlangsung di kantor bupati masing-masing kota. Di hadapan penerima SK, Iskandar menyebutkan pemerintah Aceh menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh ASN yang pada kesempatan itu menerima SK. Sebelumnya, penyerahan SK ini dimulai oleh Sekretaris Daerah Aceh Takwallah pada Rabu 1 September di kantor gubernur Aceh. Penyerahan SK kemudian dilanjutkan dengan mengantar SK ke kabupaten kota seluruh Aceh. Penyerahan SK ke kabupaten kota selain dilakukan takwallah juga dibantu oleh asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Aceh Mawardi, serta asisten bidang administrasi umum Sekda Aceh Iskandar. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh juga menyerahkan bantuan masker untuk pemerintah kota Luksmawe, Kabupaten Aceh Utara, dan juga Kabupaten Aceh Timur dengan jumlah 26 ribu lembar. Ini dalam rangka membuktikan bahwa pelayanan terima, kemudian juga reformasi birokrasi, dan pemerintahan yang bersih itu bukan cuma slogan, tapi adalah perbuatan. Dan ini bukan pertama kali kita laksanakan, ini adalah tahun ke-3 ya, tahun ke-3, di mana pimpinan kita, pemimpin berokrasi tertinggi di pemerintah provinsi, Bapak Asyar Ritaris daerah, berkeinginan kuat agar sebelum tanggal 1 Oktober, untuk periode 1 Oktober, atau sebelum tanggal 1 April, panggawai negeri sipil yang mendapatkan kenai pangkat itu sudah mendapatkan SK. Demikian juga Bapak-Bapak kita yang pensiun, sebelum tiba hari pensiunnya sudah mendapatkan SK. Jadi ini adalah bentuk apresiasi kita, dan bentuk contoh teladan yang diberikan alat pemimpin kepada kita semua, bahwa saat kita mau dan berusaha, kita bisa membuktikan SK itu diterima langsung oleh Bapak-Ibu kita, yang jauh dari Banda Aceh, yang jauh dari kantor gubernur, yang jauh dari kantor BKA. Jadi kita hadir di sini, mudah-mudahan menjadi contoh teladan bagi kita ke depan, dan bagi beberapa perempuan yang sekarang masih usia muda, bisa meniru, terinspirasi, bahwa budaya kerja yang baik itu sudah kita mulai dari kemarin, 3 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton!